LOS MENPANIKOS KAL 53 SEMUA KARENA ELA Rasa sayangmu terlalu butamah, lirih Kiara. Kiya, maafkan mama dan Ella. Tapi mama percaya sama Ella, ujar ibu dengan penuh sesal. Kiara memalingkan wajah, merasa semua orang di rumah ini sudah gila. Karena, tak satu pun yang sepertinya benar-benar marah kepada Ella, padahal wanita itu sudah jahat, sudah menculik anaknya. Kiya sayang, percayalah ini takdir yang maha kuasa. Raya akan baik-baik saja, kita berdoa saja. Gio bermaksud menenangkan Kiara. Tapi, bagi seorang ibu yang baru saja kehilangan anak, akibat penculikan itu, mendengar perkataan Gio malah membuatnya kesal. Karena, seolah Gio sedang membela Ella. Setelah perdebatan panjang yang hanya membuat Kiara kesal, karena semuanya seolah membela Ella, mereka pun sepakat menunggu Hendra mengantarkan Raya kemari. Hendra meminta waktu seminggu, karena dia ingin Raya pulih dulu sebelum pulang. Selama seminggu ini, Ella dan Raya pun tinggal bersama Hendra. Sekalian, Hendra merawatnya sampai benar-benar sehat. Bubu mana? Ibu? Ibu mana? Setiap hari, anak itu menanyakan Kiara. Di suatu sore, selepas waktu praktik, Hendra mulai berbicara dengan Ella. Saat ini, Raya sudah sehat dan sedang bermain dengan asisten rumah tangganya. Hari ini, Hendra praktik hanya sampai jam 4 sore saja. Sengaja, ingin mengajak Bicara Ella dari hati ke hati. Ella, aku ingin bicara empat mata sama kamu, ujar Hendra. Ella mengangguk, baik, mau bicara apa? Apa tentang biaya yang harus dibayarkan selama pengobatan Raya, dan kami tinggal di sini? Ella sudah cemas. Hendra terkekeh, merasa Ella sangat lucu dengan mimik cemasnya itu. Bukan, tapi hal lain. Apa ada yang kamu sembunyikan dariku? Hendra menatap lekat Ella. Mereka memang sudah akrab, sehingga memanggil aku dan kamu. Ella tampak gugup, kedua tangannya saling tertaut dan meremas kuat. Apa, apa-apa maksud kamu? Raya anak siapa? Tanya Hendra. Ella yang tidak biasa berbohong pun, semakin terlihat jelas kegugupannya. Dia anakku, jawab Ella dengan gelisah. Hendra tersenyum miring. Dia terus mencari ibunya, dan itu bukan kamu. Ella, aku tahu sejak awal kalau kamu hanya pengasuhnya, ujar Hendra dengan lembut. Ella terperanah kaget mendengar perkataan Hendra. Apa kamu tak ingat siapa aku? Sedikitpun, kekeh Hendra. Ella memperhatikan lekat-lekat wajah Hendra, dia seperti pernah melihatnya. Tapi kapan, dia lupa lagi. Aku sahabat Rama, omnya Raya. Raya anak Gio dan Kiara bukan. Semua sedang menunggumu mengantarkannya pulang, ujar Hendra. Dia menatap Ella lekat, yang tertunduk tak bisa mengelak lagi. Ella menangis sesembuhkan. Hendra mendekat, dia menepuk-nepuk bahu Ella dengan lembut. Semua menunggumu pulang, tak ada yang membencimu. Mereka menyayangi kamu, percayalah. Sebesar apapun kesalahanmu, mereka tetap menyayangimu Ella, tutur Hendra. Ella mengangkat wajah. Mana mungkin begitu, mereka pasti membenciku, ujar Ella diselaisakannya. Percayalah kepadaku Ella, aku akan mengantarmu dan Raya pulang. Hari ini, sore ini juga, ujar Hendra. Ella tampak diam memikirkan perkataan Hendra. Raya sakit, karena merindukan ibunya. Dia ingin bertemu ibunya, kamu bukanlah wanita jahat dan egois, aku tahu itu. Ayo kita pulang dan biarkan Raya kembali kepada ibunya, lanjut Hendra. Ella menundukkan kepalanya dalam, sampai air matanya jatuh ke lantai. Hendra merasa iba, refleks dia membawa Ella ke dalam pelukan dan mendekapnya erat. Tubuh keduanya menegang untuk sesaat, dan merasa canggung. Ella menyuruhkan wajah di dada bidang Hendra, sekalian menyembunyikan rona merah di wajahnya. Keputusan pun diambil, Ella akhirnya setuju mengembalikan Raya kepada Gio dan Chiara. Keadaan Raya memang sudah pulih saat ini. Dan Hendra memberitahukan kepada Rama, bahwa dia dan Ella akan mengantarkan Raya pulang sekarang juga, mungkin akan tiba agak malam. Ella dan Raya sudah siap. Hendra bisa melihat raut cemas dari wajah Ella. Dia pun bertanya kepadanya, ada apa Ella? Apa kamu takut? Ella menatap Hendra gelisah. Iya, aku takut kalau mereka akan sangat marah dan membenciku. Apalagi Mama, dia sudah seperti ibu untukku. Aku takut Mama membenciku, jawab Ella, tampak jelas sekali kalau saat ini dia sedang menahan air mata agar tidak sampai tumpah. Hendra tersenyum. Tenanglah, mereka sangat baik. Apalagi kamu merawat dan menjaga Raya dengan sangat baik pula, mereka akan memaafkanmu. Tutur Hendra menenangkan Ella. Ella tersenyum yang sebenarnya dia paksakan dan penuh kegelisahan. Aku tak yakin, apa yang aku lakukan sangatlah fatal. Aku menculik Raya dan mengancam Tuan Gyo, ujarnya. Mengancam dia? Hahaha, kamu bercanda iya. Mana mempan? Hendra geleng-geleng kepala mendengar perkataan Ella. Iya kamu benar, tapi aku benar-benar melakukannya, desah Ella, gelisah. Kalau boleh aku tahu, kamu memintanya tebusan apa? Uang, kekeh Hendra. Ella menggeleng. Bukan, sahutnya sambil menunduk malu dengan apa yang dia minta kepada Gyo. Bukan uang. Lalu apa? Lanjut Hendra bertanya, dia semakin penasaran. M, aku memintanya menikahiku, rasanya Ella semakin malu saja dengan apa yang ada dalam pikirannya. Hah, serius. Hendra menatap lekat gadis berwajah manis yang kedua tangannya saling tertaut dan meremas penuh kegelisahan itu. Ella mengangkat wajah, menatap Hendra dengan rasa malu luar biasa. Dia mengangguk pelan, iya, sahutnya, dan reaksi Hendra membuat Ella semakin malu saja. Hahaha, kamu gila iya. Sudah tahu dia punya istri, dan dia bucin sama istrinya itu. Kamu malah meminta dia menikahimu. Ada, ada saja, diiringi tawarannya, merasa Ella sangat lucu. Iya, aku tahu kalau aku sudah gila, sahut Ella dengan kesal. Ups, sorry, kekeh Hendra. Kalau kamu mau menikah kenapa tidak melamarku saja? Goda Hendra sambil mengedipkan satu matanya kepada Ella. Tentu saja Ella jadi malu mendengarnya, dia sampai membuang muka ke arah lain dan memasang raut Judas. Merasa Hendra keterlaluan mengejeknya. Bercanda Ella, kamu kok begitu serius menanggapinya, kekeh Hendra. Ia tahu, aku tahu kamu hanya bercanda saja. Mana mungkin ada seorang dokter seperti Anda yang mau menikah dengan babu seperti saya, Ucap Ella yang kali ini menatap kesal Hendra, lengkap dengan bahasa formal, membuat Hendra merasa bersalah dan tak enak hati. Maaf, jangan marah ya. Aku orang yang memang suka bercanda, ujar Hendra dengan serius. Ella hanya mengangguk saja, dan setelahnya mereka tak ada yang membahas hal itu lagi. Mereka segera pergi membawa Raya, untuk dikembalikan kepada Gio dan Kiara. Sementara itu, di rumah orang tua Gio, semua sudah berkumpul termasuk Rama. Mereka sudah mendapat kabar dari Rama tentang Ella yang akan membawa pulang Raya. Kiara sudah gelisah, dia tak tenang dan terus menunggu Raya pulang dalam keadaan selamat dan sehat. Tenanglah Kia, Raya pasti pulang dalam keadaan baik. Mama percaya sama Ella, ujar ibu Gio, yang membuat Kiara merasa jengkel. Iya mam, Ella pasti merawat Raya dengan baik. Sangat baik, dia kan yang terbaik, sampai berani menculik dan meminta suamiku menikahinya, sahut Kiara dengan penuh sindiran. Ibu Gio jadi malu dengan ucapan Kiara, ya dia memang terlalu memanjakan dan menyayangi Ella yang hanya seorang asisten pribadi Gio. Dia bahkan sempat menjanjikan Ella akan menikah dengan Gio. Akhirnya, ibu diam tak berkata-kata lagi. Kia, sayang sini. Gio memanggilnya dengan lembut. Kiara menggeser duduknya, hingga merapat dengan sang suami. Tenanglah, Raya sedang di perjalanan pulang. Kita berdoa saja agar mereka tiba dengan selamat dan dalam keadaan baik, ujar Gio dengan lembut. Mata Kiara berkaca-kaca, tak menyangka suaminya yang arogan dan dingin, ternyata berubah sebijak ini dalam setahun lebih tak jumpa. Kamu jadi sebijak ini sekarang, kekeh Kiara dengan lembut. Semua karena Ella, ujar Gio keceplosan, setelahnya dia menyesal berkata demikian. Ella, iya aku sekarang sadar. Kalau selama aku pergi, dia sudah membawa banyak perubahan dalam hidupmu dan keluarga ini. Kiara mengembuskan napas pelan, ada rasa cemburu dalam hatinya, tapi dia berusaha menghalaunya. Maafkan aku, Gio tak bisa memungkiri semua yang telah dilewatinya bersama Ella. Wanita itu memang mampu memikatnya untuk beberapa waktu dengan segala kebaikan dan ketulusan dalam merawatnya. Di saat dia terpuruk.